Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih cara mencari FBB dari 60 dan 75 Tetapi sebelumnya jangan lupa like video ini dan subscribe channel kita berhitung Supaya kakak lebih bersemangat lagi dalam membuat video pembahasan soal lainnya Kita langsung saja ya Kita dapat mencari FBB dari 60 dan 75 dengan menggunakan pohon faktor 60 Nah 60 ini harus kita bagi dengan bilangan prima Bilangan prima itu apa? Bilangan yang lebih dari angka 1 dan hanya dapat dibagi oleh angka 1 dan angka itu sendiri 60 bilangan genap sehingga dapat dibagi 2 2 merupakan salah satu bilangan prima 60 dibagi 2 berapa? 30 30 dapat kita bagi 2 lagi Hasilnya 15 15 dapat kita bagi 3 Hasilnya 5 Nah 5 sudah termasuk bilangan prima sehingga kita dapat melanjutkan ke bilangan selan Selanjutnya 75 Tidak dapat kita bagi 2 karena bukan bilangan genap Tetapi kita bagi dengan angka 3 75 dibagi 3 hasilnya 25 25 dibagi 2 tidak bisa dibagi 3 juga tidak bisa Kita bagi 5 Hasilnya 5 Nah hasilnya kan sudah bilang prima sehingga kita lanjutkan ke langkah selanjutnya yaitu menulis faktorisasi primanya 60 60 2 nya ada berapa? Ada 2 sehingga 2 pangkat 2 Dikali 3 Dikali 5 Paham? Selanjutnya 75 3 dikali 5 pangkat 2 Paham? Karena 5 nya ada 2 Lalu bagaimana cara mencari FPB nya? FPB Cara mencari FPB nya kita dapat dengan mengamati nih yang ada di faktorisasi primanya Kita cari yang keduanya mempunyainya 2 Hanya dimiliki 60 sehingga kita tidak pakai 3 Dua-duanya punya sehingga kita pakai dikali 5 dan 5 pangkat 2 Ada 2 limanya Ada 5 dan 5 pangkat 2 Kita pakai yang lebih kecil Antara 5 dan 5 pangkat 2 kecilan mana? Kecilan 5 Karena 5 pangkat 2 sama saja 25 5 dikali 5 sama dengan 25 Sehingga kita pakai yang 5 3 dikali 5 berapa? 15 Nah FPB nya dari 60 Dan 75 adalah 15 Tetapi Kita lanjutkan ya Dengan Mencari faktorisasi primanya Kita dapat mencari KPK nya sekaligus FPB dan KPK nya sekaligus Loh kak bagaimana caranya? Perhatikan Kita juga perhatikan Angka yang ada di dalam faktorisasi primanya Untuk mencari KPK Kita pakai semua yang ada di dalam Faktorisasi 2 pangkat 2 kita pakai 3 kita pakai Nah ini 5 dan 5 pangkat 2 Dalam mencari KPK Kita memakai yang lebih besar 5 dan 5 pangkat 2 lebih besaran yang mana tadi? Besarannya 5 pangkat 2 Karena sama saja 25 5 pangkat 2 2 pangkat 2 4 dikali 3 dikali 5 pangkat 2 Hasilnya berapa? 5 pangkat 2 25 25 dikali 25 dikali 75 25 dikali 3 75 dikali 4 Berapa? 300 Nah Bagaimana dikatik? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham? Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!